memang asli keren bernyali orang Aceh ini Rizik dan Bahar dibuat tak bergutik olehnya kau bilang sama si Tom Pel Baharudin ya kau bilang sama dia, Bapak, Bapak kau mana Pel? mana? hei Tom Pel, Bapak kau mana? ketujukanlah ke kita, jangan tiap hari nasab, 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 nasib, 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 nasib hijab, hijib nasab, nasib ketunggu, jangan sampai itu tompel kau berbulu ketunggu Bapak kau, mana foto Bapak kau Bang Swat, hari pertama sudah membahas, mengupload foto Habib Bahar bersama ibundanya padahal dia sendiri yang nulis itu seolah-olah admin yang nulis itu channel Syed Bahar ofisial itu dia sendiri yang pegang cara dia nulis, cara dia ngedit anda faham seolah-olah orang lain yang memuji dia padahal dirinya sendiri manggil beliau kepada dirinya ada orang manggil beliau ke dirinya sendiri itulah si Bahar koplak, koplak bahan si kaleng kau panggil Habib apa jadinya? pejuang pejuang baru diserang sedikit sama TEJ nyari koleganya gendengan tangan sama Bung Rizik biar TEJ takut biar orang-orang nyerang TEJ cuma segitu aja patut dipertanyakan karena orang-orang yang membangga-banggakan nasab patut dipertanyakan kalau seandainya dia enggak bangga-banggain nasab dia contoh karena nasab dia enggak perlu kita pertanyakan itu urusan pribadi dia tapi kalau tiap hari ngomongin nasab, 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 nasab sehingga menghina orang lain gara-gara merasa nasabnya tinggi patut dipertanyakan si Bahar berani live enggak sekarang? sendiri aja enggak berani live ya malu-malu gitu linglum makanya dipaksakan melambung tinggi enggak bisa karena memang bawaannya hina dimodif begini, dimodif begitu dikasih gencu, dikasih lipstick dikasih bedak tetap hina kalau memang hina semua salah TEJ si Bahar gaya kayak lontek salah TEJ orang yang saya bahas ini belum saya hinakan pun udah hina ngapain pula saya capek-capek menghinanya Bang? si Bahar kan? belum pun saya hina udah hina sendiri kalau Anda hina sendiri jangan salahkan orang lain seolah-olah kamu dihinakan ya memang hina bawaan Bahar ditangkap berulang-ulang enggak kapok dia enggak tahu kalau dia konyol dia pikir dia pejuang dengan ditangkap banyak uang yang masuk banyak ngantar makanan banyak kolega-kolega baru dia kenal dia enggak tahu kalau dia ditangkap karena kekonyolan dia ketololan dia bukan karena kecerdasan bukan karena perjuangan jadi makanya enggak perlu bangga-banggain nasab karena takdir cuma 20% dalam kehidupan sisanya adalah nasib kalau punya nasab mulia nasibnya jadi bangsat pilihan kau akibat ulah kau ngapain bawa-bawa nasab? bangsat-bangsat aja seharusnya kita kalau bejak seperti itu ngapain bawa-bawa nasab? akhirnya orang tua kita kita juga jadi kecipratan kecipratan nasib sial kita kamu pelawak ya bang? walaupun lucu saya bukan pelawak yang aku cucu itu yang pelawak bang Rizik si Bahar itu duo pelawak itu cakep tak serupa buat tunjukin tunjukin bapak jangan bapak orang bapakmu bapak kau kepala bapak kau tunjukkan ke kita eh Bahar ya kepala bapak kau tunjukkan ke kita jangan Pak Rizik Pak Rizik bukan bapak kau anak buah kau itu bapak kau kurang kerjaan itu si Bahar si Bahar kalau enggak gitu ya enggak makan dia kalau T.I.J. enggak gitu makan juga Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa kurang kerjaan itu si Bahar si Bahar kalau enggak gitu ya enggak makan dia kalau T.I.J. enggak gitu makan juga jangan sampai bapak kita pun ganti-ganti hari ini bapak kita tidak alim anak punya punya abah bukan orang alim anak punya kakek bukan orang alim tiba-tiba saya belajar dari bapak saya bapak saya belajar dari kakek saya kakek saya belajar dari dari buyut saya mencela-mencela ayo mana dong bapaknya tunjukin tunjukin bapak jangan bapak orang bapakmu bapak kau kepala bapak kau tunjukkan ke kita ayo Bahar ya kepala bapak kau tunjukkan ke kita jangan Pak Rizik Pak Rizik bukan bapak kau anak buah kau itu bapak kau lagi-lagi Bahar tak berkutip T.I.J. minta foto bapaknya Bahar jadi enggak perlu menyesali kehidupan ini kalau enggak begini kalau enggak begitu enggak enggak ada penyesalan dalam kehidupan saya saya waktu dilaporkan di penjara dipaksakan harus ngaku nyesal padahal disitu saya bilang saya enggak menyesal dengan apa yang saya lakukan untuk apa menyesali yang penting menyadari menyadari akan kesalahan yang kita lakukan menyesali enggak perlu itu hanya anak-anak yang baru disapih sama emaknya kamu pelawak ya bang bukan walaupun lucu saya bukan pelawak yang aku cucu itu yang pelawak bang Rizik si Bahar itu duo pelawak itu cakep tak serupa buat sampai Rizik pun kena sentil T.I.J. jadi makanya enggak perlu bangga-banggain nasab karena takdir cuma 20% dalam kehidupan sisanya ada nasib kalau punya nasab mulia nasibnya jadi bangsat pilihan kau akibat ulah kau ngapain bawa-bawa nasab bangsat bangsat aja seharusnya kita kalau bejak seperti itu ngapain bawa-bawa nasab akhirnya orang tua kita juga jadi kecipratan kecipratan nasib sial kita kamu enggak ada niatan jadi Bapak Sibahar Bang kalau dia mau enggak apa-apa enggak apa-apa bukan dia maknya mau enggak Bahar disebut konyol oleh T.I.J. Bahar ditangkap berulang-ulang enggak kapok dia enggak tahu kalau dia konyol dia pikir dia pejuang dengan ditangkap banyak uang yang masuk banyak ngantar makanan banyak kolega-kolega baru dia kenal dia enggak tahu kalau dia ditangkap karena kekonyolan dia ketololan dia bukan karena kecerdasan bukan karena perjuangan orang yang saya bahas ini belum saya hinakan pun dah hina ngapain pula saya capek-capek menghinanya Bang Sibahar kan belum pun saya hina udah hina sendiri kalau anda hina sendiri jangan salahkan orang lain seolah-olah kamu dihinakan ya memang hina bawaan asut mana kasut bapak mana bapak bapak kau mana sesuatu yang hina kita bahas bukan untuk menghina untuk menaikkan derajatnya orang belum dihina pun dah hina ini belum saya hina Sibahar mana kata-kata saya yang menghina dia tapi T.I.J. kan dia terlihat hina sekarang itu kan hina bawaan Bahar pasti sakit hati kalau nonton video ini semua salah T.I.J. Sibahar gaya kayak lontek salah T.I.J. semua salah T.I.J. orang hina sendiri eh T.I.J. yang menghina kalau enggak T.I.J. hina enggak hina memang udah hina bawaan ya itu masih standar belum modifikasi memang hina bawaan mau di gimana kan makanya dipaksakan melambung tinggi enggak bisa karena memang bawaannya hina dimodif begini dimodif begitu dikasih gencu dikasih lipstick dikasih bedak tetap hina kalau memang hina bahar benar-benar terkapar di S.I.K.T.I.J. makanya jangan kau modif-modif sesuatu yang hina perbaiki dulu akhlakmu supaya mulia hina dari orang kok salah kau aku pula kau gak ada aja kau sebelum gua bahas pun dah hina macam mana kau ini coba kau tengok konten-konten aku ada gak ngehina dia kalau lu nulis dia hina itu bukan karena aku bapak kau lah itu ya ampun ternyata begini kelakuan kelompok sebelah gua udah lihat klarifikasi P.I.J. pakai peci baju hitam lu bilang nyesal lupa itu disuruh gua disuruh bergaya seperti itu tapi biasanya video klarifikasi kan ada polisi ada orang-orang di belakang gua coba lihat di video itu ada gak video pertama gua sebutin gerombolan mereka video kedua gak dibolehin karena gak ngasih cuan ke pelapor gua gua bilang di video pertama gak ada gua bilang nyesal akhirnya gak jadi video ini udah buat satu lagi yang ada penyesalannya gua buat satu lagi itu disuruh seperti itu supaya mereka jadi habit asli kalau gua gak klarifikasi selamanya mereka akan palsu jadi karena gua sudah klarifikasi gua udah buat TIJ Express asli lembaga TIJ Express si Bahar berani live gak sekarang sendiri aja gak berani live ya malu-malu gitu linglung itu video klarifikasi itu di channel gua masih ada gak gua hapus gak gua private kenapa karena ceritanya biar nyambung tapi banyak video yang mereka hapus video gua kenapa biar nyambung biar edukasinya tersampaikan semua nah oh TIJ begini malu dengan video gua gak malu itu acting gua yang paling keren lagi TIJ mempertanyakan foto bapaknya si Bahar bahar jadi foto bapaknya cucul mana foto bapakmu dulu waktu kecil digendong-gendong kan kita ada apalagi kita keluarga jamaah nih keluarga jamaah itu banyak fotonya jangan kan foto kita foto leluhur kita pun ada apalagi foto kita sama bapak kita ini bapak kita waktu dulu ngapain gitu ya ini bapak kita dulu jualan minyak wangi ini bapak kita dulu sales obat misalnya gak usah malu nanti baru kita sinkronkan patut dipertanyakan karena orang-orang yang membangga-banggakan nasab patut dipertanyakan kalau seandainya dia gak bangga-banggain nasab dia contoh karena nasab dia gak perlu kita pertanyakan itu urusan pribadi dia tapi kalau tiap hari ngomongin nasab 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 sehingga menghina orang lain gara-gara merasa nasabnya tinggi patut dipertanyakan ya ampun ternyata begini kelakuan Bahar ummi hari puasa pertama udah maki saya bang saksi TIJ hari pertama maaf bang swat TIJ hari pertama sudah membahas mengupload foto Habib Bahar bersama ibundanya padahal dia sendiri yang nulis itu seolah-olah admin yang nulis itu channel Syed Bahar ofisial itu dia sendiri yang pegang cara dia nulis cara dia ngedit anda faham seolah-olah orang lain yang memuji dia padahal dirinya sendiri manggil beliau kepada dirinya ada orang manggil beliau ke dirinya sendiri itulah si Bahar koplak-koplak banci kaleng kau panggil Habib apa jadinya pejuang pejuang baru diserang sedikit sama TIJ nyari koleganya gendengan tangan sama Bung Rizik biar TIJ takut biar orang-orang nyerang TIJ cuma segitu aja cuma segitu aja kemampuan intelijen hitam kebangkitan PKI gulingkan Jokowi iklan kagak laku lagi si tompel ngaku sebagai Habib kata TIJ si tompel ngaku sebagai Habib astagfirullah si tompel ngaku sebagai Habib diserang sedikit eh ketemu sama bos besar tapi gak bisa ngapa-ngapain tompel tompel kau bilang sama si tompel Baharudin ya kau bilang sama dia bapak-bapak kau mana pel mana hei tompel bapak kau mana ketujukanlah ke kita jangan tiap hari nasab-nasab-nasab-nasab nasib-nasib-nasib nasib-nasib nasib-nasib hijab-hijib nasab-nasib betunggu jangan sampai itu tompel kau berbulu ketunggu bapak kau mana foto bapak kau lagi-lagi bahar tak berkutik di sikat TIJ tiap hari saya berburu ke bapak kau ke bapak aku nanti buat di video lain bapak saya bukan orang alim kakek anak bukan orang alim anak tidak diwariskan kondok seperti saudara-saudara saya yang ada di Jawa Barat anak ini dengan himmah dengan darah anak membangun ini hmm gaya lu pel tompel ya sampaikan sama si tompel Indonesia tanah air peta kusaka abadi manjaya terima kasih terima kasih Terima kasih.